Suasana haru menyelimuti kepergian penyanyi Melita Sidabutar Tangis keluarga pecah di hadapan peti jenazah Melita yang disemayamkan di rumah Duka Karolus, Jakarta, Senin 8 April 2024 Pantauan kompas.com di lokasi, sahabat-sahabat Melita terus berdatangan sejak sore hingga malam hari Mereka silih berganti memenuhi ruangan rumah Duka tersebut Di depan ruangan rumah Duka tampak bunga menghiasi ruangan Sementara jenazah Melita tiba di rumah Duka pada pukul 19 lebih 6 waktu Indonesia Barat Berada di dalam peti, jenazah Melita tampak mengenakan blazer putih dengan dikelilingi keluarga Para pelayat ikut menghadiri ibadah penghiburan oleh gereja Tiberias Indonesia Yang dilakukan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Kebaktian penghiburan akan dilaksanakan pada Selasa dan Rabu 9 hingga 10 April 2024 Sementara prosesi pemakaman akan dilaksanakan pada Kamis 11 April 2024 Sebelumnya, Melita Sidabutar dinyatakan meninggal dunia Pada Senin 8 April 2024 pukul 9 lebih 59 waktu Indonesia Barat Kakak dari Melita, Ronald Sidabutar, bercerita adiknya sempat dilarikan ke rumah sakit Dekah Hospital Bengkasi pada Senin 8 April 2024 pagi Ronald mengungkapkan Melita meninggal dunia dikarenakan gagal jantung Sebagai informasi, Melita Sidabutar dikenal usai mengikuti ajang Indonesian Idol bersama kembarannya Melisa Sidabutar Kembarannya, Melisa Sidabutar meninggal pada 8 Desember 2020 karena penyakit hati Terima kasih telah menonton!